Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu bersama saya nyoba tutorial dan di video kali ini saya akan jelasin gimana cara yang biasa saya lakukan dalam mengisi ulang korekas sebelum lanjut ke tutorialnya kalian siapkan dulu bahan-bahannya diantaranya ada tabung isi ulang yang sudah diberi sambungan dan dilubangi bagian tengahnya untuk sambungannya kalian bisa menggunakan tutup isi gel pulpen atau sambungan lain asalkan sesuai dengan ujung tabung isi ulangnya disini saya menggunakan tutup isi gel pulpen di bagian tutup isi gel pulpen ini jangan lupa kita lubangi untuk bahan selanjutnya ada baterai korekas baterai korekas ini digunakan apabila baterai yang lama sudah terbakar atau habis di video tutorial kali ini saya juga membagikan tutorial Bagaimana cara memasang baterai korekas beserta mekanisme pemasangannya oleh karena itu simak tutorial ini sampai habis lalu ada penconggal ukuran kecil yang nantinya memudahkan untuk membuka bagian korekas disini bisa menggunakan engsel pintu atau bisa juga menggunakan plat yang lain oke sobat nyoba tutorial itu tadi bahan-bahannya langsung saja kita mulai tutorialnya buka tutup bagian atas korekas caranya cukup mudah hanya menggunakan penconggal tadi lalu lepas roda gigi dari korekas jangan lupa pastikan bagian kiri dan kanan tidak terbalik apabila terbalik ini akan membuat roda gigi mematikan api ke belakang yang seharusnya itu ke depan apabila nantinya terbalik pada saat pemasangan bisa dibalik kembali antara kiri dan kanannya kemudian lepas bekas korek lepas pengungkit korek gas dengan cara tekan bagian belakang pengungkit seperti ini lalu conggal bagian depannya lepas juga pengatur besarnya api setelah itu lepas bagian ini dengan cara kuyangkan ke kiri dan ke kanan jika sudah terbuka sedikit conggal menggunakan penconggal korek gas yang tadi jika sudah kita akan mengisi korek gasnya pastikan pada saat pengisian korek gas jauh dari sumber api jika kalian ingin bisa menambahkan butukan seperti ini agar lebih mudah untuk mengisinya kendorkan terlebih dahulu katok masuknya berlawanan arah jarum jam setelah itu langsung saja kita isi mekanisme pertama pengisian seperti tanda berikut dorong ke bawah korek gas di saat bersamaan tekan tabung isi ulang ke bawah agar gas bisa masuk ke koreknya agar pengisiannya merata kalian bisa memiringkan koreknya supaya isi dapat berpindah ke bagian yang kosong lalu kita isi kembali sampai dirasa besar cukup setelah itu kencangkan katupnya searah jarum jam oke sobat nyoba tutorial jika sudah disi kita akan memasangnya kembali ini dia korek gas yang sudah kita isi tadi pasangan bagian ini caranya cukup mudah kalian tekan saja ke bawah menggunakan dua jari pasang juga pengatur besarnya api pasang juga pengatur korek gas dengan cara menekan dengan dua jari pasang juga bagian bekasnya nah disini karena baterai korek ini sudah usang atau habis kita bisa menggantinya dengan yang baru jika baterainya masih bagus pasang saja baterai yang lama oke sobat nyoba tutorial disini saya menyertakan mekanisme pemasangan baterainya ketika baterai menempel pada roda gigi lalu roda gigi tersebut diputar setengah arah jarum jam maka baterai tersebut akan berpindah ke bawah dan akhirnya akan menempel dan menekan bekas ke bawah sehingga roda gigi akan terpasang sudah seperti ini maka korek gas sudah bisa menyala kalian bisa mengatur besarnya api sesuai kemauan setelah itu pasang kembali tutup bagian atas korek gasnya Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial kita kali ini gimana caranya isi korek gas seperti tadi semisal kalian masih bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau sarannya jangan lupa nanti silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah barangkali nanti saya bisa bantu jawab pertanyaan kalian saya nyoba tutorial sampai jumpa di video tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh